Jelang berlangsungnya tahun politik, Presiden Jokowi Dodo kembali mengingatkan soal perbedaan pilihan yang kerap terjadi di masyarakat. Lebih lanjut, Presiden Jokowi pun menilai bahwa perbedaan pilihan politik adalah hal yang wajar terjadi. Makanya, Pak Jokowi pun mempersilahkan masyarakat untuk memilih siapapun bakal kerapres yang ada, baik Prabowo Subianto, Genjar Pranowo maupun Anies Basweda. Mohon diberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa perbedaan pilihan itu wajar. Mau milih Pak Prabowo silahkan. Mau milih Pak Anies silahkan. Mau milih Pak Ganjar silahkan. Perbedaan pilihan itu wajar. Enggak perlu diributkan. Menang dan kalah, menang dan kalah dalam pemilu, dalam pilpres, dalam pilkada, itu juga wajar biasa. Oh calonnya tiga, masa minta menang semua. Meski menganggap hal itu wajar dalam demokrasi, tapi Jokowi mengingatkan kalau harus ada antisipasi agar tak ada perpecahan karena perbedaan pilihan politik. Jokowi juga ingin agar urusan politik nantinya tak mengganggu suasana yang damai. Saya titip karena suasana sudah mulai hangat, meskipun itu biasa dalam pesta demokrasi. Entah itu pilpres, entah itu pemilu, hangat itu biasa. Tapi yang harus diantisipasi sedini mungkin, agar tidak terjadi pembelahan dan perpecahan. Agar terus terjaga suasana yang damai. Agar juga pembangunan di desa juga terus bisa berjalan, tidak terganggu karena urusan politik. Terima kasih telah menonton!